Halo guys, welcome to channel ayatensei, sebelum menonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys, terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update Mimin, iklannya jangan di skip, pejajar Mimin oke, Mimin mau review sedikit, ceritanya Wanwan guys, di episode sebelumnya kan si Bidok lagi manas-manasin tuh, manas-manasin si Gongsu, nah si Gongsu kan dikatain, kamu pengecut gak mau bertindak katanya gitu, terus akhirnya si Gongsunya udah panas guys, terus dipukul udah tuh temennya si asistannya si Soheng, nah udah kayak gitu kan si Wanwan cuma bisa ngeliat apakah mereka gak takut bakal nanti bakal ada keributan dunia katanya gitu terus udah itu kan kelar tuh, acara selesai terus si Fuming si minta maaf tuh sama Direktur Zhao, kan Direktur Zhao kan Kepala Cabang yang disini nih, bukan Kepala Cabang yang satunya lagi terus kata Direktur Zhao, gak apa-apa, tenang aja nanti aku bilang sama kakek kamu katanya gitu nah si Direktur Zhao, ngundang Wanwan ke acara ulang tahunnya Star Entertainment guys nah di acara Star Entertainment, ulang tahun Star Entertainment si Igo, si sama tunangannya sama kakeknya tuh dateng terus kan wartawan pada Hebo deh, nah nanyain nanyain gimana Nona Yiyi katanya tentang masalah apa, Yebay katanya gitu terus kata Yebay ngomong gini keluarga, kan Yebay masih tergantung masih jadi keluarganya masih keluarga Ye, jadi jadi otomatis dia bakal bantu kalo terjadi masalah katanya gitu biar keliatan baik aja di depan kamera nah kakeknya kakeknya udah benci banget sama si Wanwan soalnya udah ngerusakin nama baik keluarga Ye, katanya gitu padahal mah dia gak tau si Wanwan itu dateng kesitu sebagai apa padahal dia sebagai pemimpin Star Group di atasnya Star Entertainment ibarat kata kan nah terus acara tuh dimulai nah yang pembawa acara ini kalian pasti udah tau kan ini temennya si si Yehan yang dulu pernah makan bareng sama Wanong pake masih terus yang pake baju metal-metal gitu guys yang sama kostumnya sama Wan kayak dulu nah si pembawa acaranya ini kan temennya si Yehan nah kan nah disini si Yeh ngomumin kalo dia di Sky Entertainment sama Star Entertainment bakal ada kolaborasi katanya gitu terus orang-orang pada heboh tuh mengucapin selamat sama kakeknya si Yeh dia udah bangga banget dah pokoknya sama Yeh terus kata si Goze juga Goze tenangannya si Yeh untung aku ninggalin Wanwan bisa itu apa namanya milih Yeh katanya gitu kalo engga dia bakal dipermalukan kayak Wanwan kata di si Goze gitu padahal mah dia gak tau aja nah terus giliran si Sohang nih ke atas panggung nah dia bilang katanya saya disini ingin apa namanya ingin nah si Sohang itu kan naik ke atas panggung tuh terus dia bilang kalo si Yeh bay udah ngasut kumingsi buat bikin dia terluka seperti ini katanya gitu guys terus terus apakah itu termasuk perbuatan yang terpuji katanya gitu terus kakeknya si Sohang dateng nih naik ke atas panggung terus dia juga minta maaf kalo Star Entertainment mengalami masalah kayak gini tuh katanya terus dia juga mengumumin kalo Fu Mingsi di blacklist dari Star Entertainment katanya itu dikeluarin guys gimana kelanjutannya guys saksikan aja ya guys abaikan apa yang nanti Mimil lakukan ya guys see you ya Yee Yee ada disini Mimil lagi di acara ulang tahunnya Star Entertainment ya guys bahkan Tuan Yeh juga ada disini dan Guzye Presiden perusahaan Guzye juga ada disini Nona Yee Yee apakah kamu tahu tentang pesta ulang tahun sohang kemarin tentu saja aku telah mendengar tentang acara sebesar itu kemudian Yee Bai kembali ke perusahaan kali ini mengapa likuididasi tidak menyapu para anggota oklimortal mungkinkah keluarga Yee membantu Yee Bai membuat ini ya bagaimanapun Yee Bai juga anggota keluarga Yee saya harap semua orang tidak melanjutkan masalah ini Wehuang Wehuang dan Sky Entertainment telah menanganinya katanya Nona Yee benar-benar memiliki hati yang besar mengenai soal kumingsi apakah ada komentar saya tidak pernah memiliki cuci perempuan seperti itu dia hanya jatuh cinta pada uang dia dapat melakukan apa saja dengan uang kata ini kumingsi dan Yee Bai ada disini katanya Hey Bai Hey Bai Star Entertainment sepertinya tidak mengundangmu hari ini untuk kapasitas apa kamu datang no comment kalian tebakannya sendiri ya kan so cool guys Yee Bai kamu sudah mungingsi binatang kecil yang memalukan katanya kita untungnya aku memilih daripada Yee Wan Wan kata si Gu Guzen nih guys kalau tidak aku akan menemani dipermalukan seperti sekarang acara dimulai nih guys kalian tahu gak pembawa acaranya siapa itu temennya si Yee Han pas awal-awal episode kan Wan Wan datangan datangan tamu tuh tamunya temennya Yee Han yang pake baju rockstar ini temennya Yee Han nih guys ini dia semuanya lama tidak bertemu katanya ZZ katanya gitu si ZZ adalah pembawa acara Star Entertainment festival katanya gitu guys kalian semua mengenalku kan katanya terima kasih kepada Star Entertainment atas undangannya membuat aku menjadi pembawa acara cakep juga yang baju yang baju merah sama rambut pink guys baiklah tanpa membuang waktu pertama-tama mari kita undang perwakilan dari Sky Entertainment untuk berbicara di atas panggung nih guys iiii naik ke atas panggung sama Guze hari ini atas nama Emperor Sky Entertainment eu secara resmi mengumumkan bahwa Sky Entertainment dan Star Entertainment telah mencapai kesempatan bersama saya yakin dengan dukungan dari Star Entertainment Sky Entertainment kami akan dapat keluar dari Tiongkok dan terhubung menjadi komunitas internasional jadi go internasional nih guys tuan ye selamat ya tuan ye benar-benar diberkati cuci perempuan dan menantu yang baik kalian bisa ajak ketua ketua ye nya soheng dari Star Entertainment naik atas panggung untuk berbicara si soheng naik atas panggung hari ini beberapa hal tak bisa dikatakan dengan cepat kemarin Ye Bai masuk ke pesta ulang tahunku tanpa izin dan bahkan menghasut Fuming Si untuk bersikat kasar padaku katanya saya ingin bertanya kepada kalian apakah perilaku ini juga perilaku yang tidak terlalu berlebihan katanya maaf Star Entertainment akan mengalami situasi seperti ini katanya ini wakil Star Group ya guys sayang sekali situasi ini akan terjadi pada Star Entertainment kami katanya disini saya mengumumkan bahwa Star Entertainment akan mengakhiri kontrak artis dengan Fuming Si Fuming Si dipojokan ketawa guys ya iyalah dia akan cucu pemiliknya seorang wakil presiden belakang ingin memecatku cucu seorang boss mana mungkin gimana next capture thanks for watching jangan lupa di subscribe